Kegat ulang syui-syui, ya teman-teman ingatkan di belakang itu pertandingan apa? Pertandingan Timnas Vietnam menghadapi Thailand yang disebut-sebut sebagai pertandingan main sabun, sepak bola gajah, whatever dan lain sebagainya secara resmi juga PSSI dari berbagai macam berita teman-teman mengatakan akan mengirimkan surat protes kepada IFF terkait tentang pertandingan Vietnam menghadapi Thailand bukan terkait tentang regulasi karena ketum PSSI lewat CNN Indonesia dilakukan wawancara, interview teman-teman mengatakan untuk regulasi sudah sepakat for your information lagi, lebih jauh teman-teman regulasi ini untuk tahun ini aja ya, sudah digunakan di Piala FF U23 di Kamboja terkait tentang regulasi dan ada lagi yang mengatakan bahwa regulasi ini diubah satu hari sebelum pertandingan Timnas Indonesia Myanmar kayaknya belum lebih banyak membaca atau mencari tahu ataupun mungkin nggak sengaja salah pencet ketika dia memberikan komentar ya sehingga yang harusnya dia nggak menulis komentar seperti itu ya karena salah pencet dia menulis komentar seperti itu kita tetap berpikiran positif aja tapi sekali lagi teman-teman regulasi ini sudah disepakati nah sekarang kita tunggu saja apa yang disampaikan dari IFF selesai Timnas ataupun PSSI teman-teman mengirimkan surat oke ini ada kaitannya tentang IFF dan lain sebagainya dari apa yang terjadi ke depan ini video yang aku sampaikan teman-teman lagi teman-teman lebih jauhnya bahwa mungkin kalian sudah menyaksikan beberapa review aku selesai Timnas Indonesia menghadapi Myanmar dan Vietnam menghadapi Thailand disitu kelihatan ada nih beberapa orang yang nggak suka terkait tentang argumentasi aku ya mungkin ada juga yang suka terhadap argumentasi aku pun beberapa pundit ya kurang lebih hampir sama argumentasinya dengan aku teman-teman nah sekarang ini banyak sekali yang meminta aku menyarankan aku untuk menggiring membawa bola yang sudah besar ini yang sudah emosional ini dalam tanda petik ya teman-teman untuk semakin digulung lagi sehingga semakin emosional terkait tentang bahwa apa yang terjadi di IFF ini mafia, match fixing, dan lain sebagainya teman-teman namun aku mengapresiasi tetap apa yang dilakukan oleh PSSI itu jalurnya ada itu sudah tepat kalau kita protes kan tepat ada jalurnya nah yang kita perlu titik beratkan bahwa ini penting teman-teman ketika kita berdiskusi di ruang publik teman-teman sekarang ini yang terjadi ya teman-teman sekarang ini yang terjadi kalau misalnya beda pendapat dengan arus yang lebih banyak seolah-olah pendapat yang sedikit ataupun pendapat yang minoritas dianggap itu salah dan itu terjadi teman-teman mungkin terhadap diri aku yang dimana video sebelumnya sudah aku bilang lebih baik introspeksi diri kenapa kita tidak bisa menang menghadapi Thailand dan kenapa kita tidak bisa menang menghadapi Vietnam walaupun sekali lagi aku garis bawahi apa yang dilakukan oleh PSSI tetap harus kita hargai tetap harus kita hormati bahwa itu sudah real sesuai dengan aturan yang berlaku untuk melakukan protes dan disini juga apa namanya IFF juga meminta maaf teman-teman terhadap salah satu case di pertandingan Piala IFF U19 antara Kamboja menghadapi Laos nah jadi Kamboja melakukan salah satu tendangan kemudian tendangan tersebut tidak disahkan oleh wasit asal Indonesia yaitu Aprisman Aranda ya teman-teman kalau tidak salah nama seperti itu mohon maaf kalau misalnya ada pengucapan salah nama disitu wasit asal Indonesia teman-teman tidak mengesahkan gol tersebut dan Kamboja melakukan protes kepada IFF tanggal 7 pertandingannya teman-teman kemudian tanggal 11 keluar rilis surat dari IFF dan mengatakan permintaan maaf dan tidak mengubah namun IFF akan melakukan evaluasi terhadap wasit asal Indonesia sampai situ clear ya teman-teman kembali Indonesia artinya kita berkaca lebih luas lagi teman-teman bukan hanya sekedar kita mungkin emosional terhadap salah satu pihak salah satu poin tertentu teman-teman namun kita juga harus tetap mengevaluasi stakeholder salah satunya wasit pun halnya ini merupakan salah satu pembelajaran juga dari apa yang dilakukan apa ya PSSI kan jalurnya tepat memprotes ataupun memberikan surat ke IFF itu dilakukan juga oleh Kamboja tinggal tunggu aja apa yang dilakukan dari IFF tindakan seusai ini jadi apa yang dilakukan oleh Kamboja apa yang dilakukan PSSI dalam hal ini memprotes kebijakan-kebijakan yang terjadi di via live app ini itu sudah benar langkahnya lalu kalian pasti bertanya apa apa namanya apa kontribusi nah jadi teman-teman aku gak mau terlalu apa ya menjadikan ini bahan apa ya bahan konten ini serius aku aku gak terlalu ingin menjadikan ini bahan konten kemudian digiring-giring karena aku yakin orang-orang yang oknum-oknum ya aku menyebutnya teman-teman yang mungkin udah menyebutkan ini mafia ini alah BC udah terlalu dalam udah ruwet teman-teman tentunya akan suka melihat konten-konten yang sepemahaman sama dirinya aku yakin itu teman-teman nah oleh karena itu aku melakukan advokasi nah advokasi itu langsung lah ya tapayun kurang lebih lah ya teman-teman aku langsung mencoba inisiatif untuk bertanya ke IFF PIA email terkait tentang poin-poin beberapa hal yang ingin aku tanyakan kemudian ke Mbak Ratu Tisa namun untuk sekarang Mbak Ratu Tisa gak memberikan respon ataupun belum membalas chat yang aku sampaikan teman-teman mungkin lagi sibuk yang ketiga teman-teman aku langsung menghubungi rekan aku ya yang kebetulan aku kenal dari media sosial juga yaitu David Lee yang bertugas di Singapura jurnalis apa namanya The Straight Team salah satu media berbahasa Inggris di Singapura teman-teman kenapa aku menghubungi dia aku ingin masuk dari David Lee itu untuk untuk berdiskusi dengan sekjen dari IFF yaitu Winston Lee Winston Lee teman-teman kurang lebih kenapa agar terukur agar apa yang sudah terjadi ini gak semakin liar gak dijadikan bahan konten lihat aja lah di apa namanya di Youtube ada yang judulnya clickbait parah banget parah banget kabar gembira dibuatnya disitu apa namanya apa tamnela protes dari PSSI dikabulkan padahal kan belum secara resmi dikeluarkan oleh IFF untuk menanggapi surat dari PSSI itu clear teman-teman hal-hal seperti ini ini perlu menjadi concern kita untuk bisa lebih tenang karena yakin lah orang bijak mengatakan kalau kita mengambil keputusan di saat apa ya di saat kita marah di saat kita berapi-api misalnya sekarang teman-teman banyak kan yang meminta mungkin ya oknum-oknum aku gak mengatakan mayoritas ya oknum-oknum pindah konfederasi dan lain sebagai teman-teman coba berpikir lebih jauh lagi coba berpikir pas lebih tenang coba berpikir pas lebih santai pas lebih apa teman-teman pas lebih apa pas lebih gak marah-marah karena apa yang disampaikan apa yang dilakukan oleh PSSI itu bijak banget menurut aku sih dilihat terjadi pertandingan seperti ini kemudian dibawa rapat duduk sama-sama semua hadir situ teman-teman kemudian diluruskan langkah kan presisi kan bagus banget PSSI teman-teman bagus kemudian dibawa ke apa ya memang prosedur yang telah berlaku nah walaupun debatable disitu karena ada pihak yang mengatakan gak perlulah terlalu lebar lah teman-teman lebih baik fokus ke Asia lebih baik fokus ke pembinaan dan lain sebagainya ada yang lebih setuju juga mendukung apa yang disampaikan apa yang dilakukan teman-teman nah di poin itu aku gak mau membelah terlalu apa ya frontal ke A, B, C, D, E aku lebih mau melakukan advokasi lebih mau aku melakukan tanya-jawab langsung lebih clear daripada menggiring-giring opini daripada melakukan sesuatu yang gak ada gunanya gak ada gunanya disitu teman-teman apalagi kita itu terlalu tergiring ya terhadap salah satu artikel yang mengatakan aturan itu baru tiba-tiba berubah nah itu menjadi bahan yang harus kita perhatikan untuk kedepannya aku tidak mengatakan tidak mendukung timnas aku mendukung timnas di sisi lain teman-teman terkait tentang perpindahan konfederasi ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh federasi-federasi sepak bola di dunia salah satunya Australia kemudian Israel Kazakhstan pun halnya negara-negara lainnya teman-teman ya nah salah satu yang kembali aku titik beratkan teman-teman ya terkait tentang lebih fokus dulu mengutamakan empat hal yang pertama grassroot pembinaan kompetisi usia muda dan tentunya infrastruktur nah dengan adanya hal-hal tersebut bisa menopang kemampuan timnas untuk bermain lebih baik kalau misal pun melakukan perpindahan konfederasi ataupun federasi dari Asia Tenggara ke Asia Timur teman-teman seperti apa seperti masuk ke federasi konfer federasi korsel ataupun Jepang dan lain dan lain sebagainya nggak menyelesaikan masalah yang ada di akar sepak bola kita seolah-olah teman-teman yang kemarin itu kan kemarin itu kita giat-giat melakukan permintaan training center dan lain sebagainya seolah-olah permintaan tersebut hilang lebih fokus sekarang untuk mengawal ini aku bukan mengatakan itu tidak salah teman-teman aku bukan mengatakan itu salah teman-teman itu baik tetapi kita cobalah kita lihat dulu apa yang terjadi di dalam sepak bola kita mungkin sampai situ aja dulu ya nanti aku updating lagi lainnya bye